Anggota DPR RI perjuangkan pemenuhan terhadap hak karyawan PT Perikanan Nusantara Sorong yang ditiadakan menyusul adanya kebijakan penghematan keuangan oleh pihak direksi akibat terhadap pandemi COVID-19. Ditemui usai melakukan tetap muka dengan Direksi PT Perikanan Nusantara Sorong selasa pagi, anggota DPR RI Robert Jopi Kardinal berjanji akan memperjuangkan pemiluhan kembali hak para karyawan setempat yang ditiadakan menyusul adanya kebijakan penghematan keuangan oleh Direksi Pusat di Jakarta. Dalam surat keputusan tertanggal 10 Desember 2020 tersebut, Direksi PT Perikanan Nusantara nyatakan jika kebijakan tersebut harus dilakukan guna penghematan biaya akibat terdampak pandemi COVID-19. Karyawan di sini yang kendala dengan mereka punya upaya... Saya sudah panjang lebar, walaupun waktunya mungkin setengah jam, tapi saya sudah tahu sukanya apa. Saya sudah dikuti surat ini, saya akan berusaha untuk ketemu di rutnya, Kementerian Kelautan, dan Kementerian BUMN. Ya kebetulan dengan saya cukup lama di DPR dan akses untuk ketemu dengan beliau-beliau itu juga ada jalannya lah. Bisa berupaya ketemu. Saya akan berusaha pertama ke Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian BUMN. Termasuk di RUT dan Kementerian Utama PT Perilu sendiri. Bagaimana mereka mencari solusi, solusi jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan. Gaji yang masih baru dibayar, ya bukan 70 persen ya. 30 persen masih di potong, masih di hutang oleh perusahaan. Tapi nanti kita lihat ke depan jangka panjang itu apa. Tempat ini bisa dimanfaat untuk apa? Supaya ke depan bisa lebih ada produktif, lebih bisa dapat menghasilkan hasil untuk pajak untuk daerah dan juga untuk negara. Karena BUMN hasilkan masukkan PNBP untuk penerima negara, bukan pajak untuk negara juga.